Minibus travel berpenumpang 9 orang tertabrak kereta api saat melintas di kawasan jalan KH Agung Anang ke Tapang Bandar Lampung pada selasa pagi kemarin. Kondisi minibus travel ini ringsek, namun beruntung 9 orang penumpang di dalamnya berhasil selamat dan tengah menjalani perawatan akibat luka berat dan ringan yang dialaminya. Polisi menyebut minibus travel ini datang dari Jakarta, namun saat berada di lokasi kejadian, sang sopir tidak menyadari adanya kereta api yang juga hendak melintas di jalur rel perlintasan. Mataran tidak ada penjagaan, pagar pembatas dan suara sirine pemberitahuan sehingga kecelakaan pun tidak terhindarkan. Begitu melintas kereta di sini karena tidak ada yang jaga dan tidak lupa lintu. Setelah melintas, pas di belakang keretanya datang. Jadi pas ada benturan, pas di belakang, pas di belakang sebelah kanan. Untuk korban sendiri ada? Jumlah penumpang di dalam mobil itu ada 9 orang, termasuk sopir. Jadi satu yang luka, tapi tidak terparah, ada lupa benturan. Kemudian yang lain, luka-luka lecet dan sopnya ada. Semuanya selamat, tidak ada korban meninggal di mana. Untuk memperlancar jalur kereta api agar tidak terhambat, petugas pun langsung mengevakuasi minibus travel yang sudah ringsek dari rel perlintasan menggunakan mobil derek.